musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi dengan saya dalam channel ion hydroponik untuk kesempatan ini saya coba untuk berbagi pengalaman terkait membuat instalasi hydroponik menggunakan PVC 3N yaitu membuat pada bagian penutup dan saluran pembuangan dari instalasi hydroponik tersebut untuk bahan yang digunakan yang pertama yaitu tutup PVC 3N PVC 3N kemudian yang kedua yaitu pipa setengah in yang ketiga pipa 3 per 4 kemudian keni atau sambungan bengkok dan yang terakhir yaitu lem PVC lem PVC nah kemudian untuk alat-alat yang digunakan untuk melubangi kita menggunakan berkupu berkupu-kupu ukuran 7 per 8 ini ukurannya pas dengan PVC setengah in tadi kemudian alat berlistrik alat-alat yang ketiga yaitu pemotong pipa PVC jadi tidak menggunakan gergaji menggunakan pemotong ini akan lebih mudah untuk memotongannya oke kita coba untuk membuatnya yang pertama kita siapkan pour untuk menge-pour penutup PVC kita berposisi di tengah-tengah yaitu di tengah-tengah dari penutup ini nah kalau pas di tengah-tengah nanti air yang menggenang di dalamnya itu sekitar 1 cm jadi tidak habis pada saat ada aliran nutrisi nah kemudian untuk lubangnya nanti kita buat lubangnya pas nge-press pipa setengah in ini nah ini coba anda lihat ini ukurannya pas gitu jadi nanti masuk ke dalam lubang yang kita buat oke kita bur hati-hati oke hati-hati teman-teman untuk mengebur ya oke ini kita coba karena lubangnya pas press sekali nah lubangnya pas press sekali nah untuk panjang pipa setengah in ini kita potong ini kita potong jadi ini nah ini lihat pas ya nge-press jadi kita harapkan nge-press seperti itu untuk pipa yang kita butuhkan sekitar 5-6 cm jadi sekitar 5-6 cm ya nah sekitar 6 cm ini jadi harapan nanti harapannya nanti tidak terlalu panjang pembuangannya langsung bisa kita bengkokkan ke bawah oke kita potong dengan menggunakan alat ini hasilnya akan lebih rapi ya lebih halus tapi kadang ya memang agak agak bengk agak apa agak-agak menceng sedikit nah nanti kita masukkan seperti ini untuk pipa yang setengah dim nah kita yang kita masukkan ke 3 per 4 nah kita potong tidak usah terlalu panjang untuk 3 per 4 karena ini nanti fungsinya untuk mengganjal dari dalam biar tidak gampang goyang nanti pada saat sudah dipasang seperti ini nah usahakan itu rata sebenarnya nanti biar posisinya itu tidak menceleng jadi biar bisa lurus rata gitu itu kalau potongannya rapi nanti bisa lurus oke jadi selain fungsinya untuk menahan goyang goyang dan juga sebagai penguat lem agar tidak bocor oke langkah berikutnya yaitu pengeleman nah untuk pengeleman ini harus benar-benar merata ya kalau satu sedikit lubang apa tidak merata sedikit lubang aja nanti akan bermasalah besar ya jadi bocor sehingga kita harus mengulangi lagi jadi harus benar-benar rata kemudian di sisi yang lain yaitu di pipa ini juga kita berikan lem pada bagian sambungan ya jadi nanti biar melekat pada penutup pipa tadi nah gini oke ini kita tata pastikan rapi kemudian dari sisi yang luar juga kita berikan lem untuk memastikan tidak ada kebocoran kita pastikan luar dan dalam tertutup dengan lem sehingga tidak bocor jadi penguatnya hanya lem bukan tidak menggunakan drat ataupun menggunakan seperti karet itu tidak tapi kita menggunakan kekuatan lem untuk mengelim antar bahan PVC ini insyaallah ini nanti akan kuat untuk menahan air tidak bocor oke kemudian nanti yang terakhir kita tambahkan ini bengkoknya terus untuk masang bengkok pastikan kering dulu ya kering dulu baru kita pasang bengkoknya jadi kita keringkan dulu baru kita pasang bengkoknya dan nanti kita pasang pada salah satu sisi saluran pipa 3 in saluran pembuangan pembuangan pada pipa 3 in sebagai instalasi hidrobunik sistem air menggenang tapi menggenangnya hanya sekitar 1 cm 1 cm 1 cm oke kita biarkan dulu biar kering dan kuat pastikan rapi dan lurus ini sudah kering kita pasang untuk bengkoknya jadi nanti seperti ini posisinya jadi bengkok ke bawah nah kemudian untuk penutup bagian sisi yang lain ini kita tutup rapat menggunakan bahan bekas juga yaitu toples toples bekas makanan apa sonis seperti itu ini ukurannya pas agak lunggar sedikit ini kita potong secukupnya kita ambil bagian bawahnya kita potong menggunakan cutter nah sekian kira-kira sudah cukup nah kemudian untuk merapikan merapatkan mengencangkan kita gunakan korek api jadi kita panasi biar press ya jadi press ini kan lunggar lunggar ini kita panasi nanti akan istilahnya mengkeret ya jadi press terus selamat menikmati kalau sudah selesai sudah press kemudian untuk memastikan tidak bocor kita menggunakan setip isolasi istilahnya isolasi untuk kabel pada sambungan kita tutup menggunakan isolasi sel tip ini caranya kita tarik sel tipnya jadi biar agak merenggang sehingga nanti harapannya akan melengkat lebih kuat melengkat lebih kuat dan tidak bocor selamat menikmati nah setelah selesai sudah kita pastikan nanti tidak bocor untuk mengantisipasi lumut nanti bagian nah sini bagian lubang kita berikan cat kita cat gelap biar nanti tidak ada tidak ada sinar matahari yang masuk menembus sehingga untuk lumut tidak muncul oke demikian video dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati